Polda Sumsel memerangkatkan bantuan logistik berupa sandang pangan bagi korban gempa bumi, magnitudo 5,6 SR yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pelepasan bantuan logistik dipimpin Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rahmat Wibowo. Bantuan tersebut diangkut dengan satu truk boks dengan pengawalan personel Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan berlangsung di Mapolda Sumsel. Kabit Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi mengatakan, bantuan logistik yang disiapkan berupa 5 ton beras, 100 lebih paket makanan siap saji, 100 unit selimut, serta 100 paket perlengkapan kebutuhan anak-anak berupa pakaian, popok dan semacamnya, berikut termasuk ratusan paket obat-obatan. Ia menyebutkan melihat dari kondisi kedaruratan pasca gempa bumi di Cianjur dinilai masih membutuhkan uluran bantuan. Diketahui gempa di Cianjur berpusat di 10 km arah barat daya dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan kedalaman gempa 10 km meski demikian gempa tidak berpotensi tsunami. Imbas dari bencana itu korban meninggal terhitung sejumlah 268 orang perselasa petang. Dimana dari 268 orang tersebut yang sudah teridentifikasi identitasnya sebanyak 122 jenazah. Bahkan terdata ada 151 orang yang dinyatakan hilang dalam tragedi tersebut. Selain itu jumlah korban luka-luka sampai selasa sore sebanyak 1.083 orang. Kemudian untuk orang yang menghusi ada sejumlah 58.362 orang. Sementara kerugian material rumah rusak berat dapat diinformasi sejumlah 6.570 unit. Kemudian rumah yang rusak sedang berjumlah 2.071 unit. Rumah yang rusak ringan ada 12.641. Sisa semuanya masih terus dilaksanakan pendataan. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.